Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel gue, Hidayat Nur Dan kali ini, kali ini Gue mau bikin Apa namanya Duplicate photo, jadi Gue pengen bikin Editan foto Kayak kagebushin nya si Naruto Kayak gini nih Nah, kayak gitu, oke Nah Gimana caranya, ya langsung aja Pertama-tama, lu semua buka Photoshop Pertama-tama buka Photoshop nya Terus Jangan lupa Teman-teman semua juga harus punya stock fotonya Nah Triknya adalah disini, di fotonya Jadi teman-teman semua, foto Pakai tripod atau Pakai gadget Yang gadgetnya itu ditaruh di satu tempat yang jangan bergerak-gerak Kayaknya contohnya Yang utama yang ini misalnya Pertama Gue tarik ini Gambar kedua Kesini Oke Jauhin gambarnya Gitu Ini kan udah nih, kayak gini nih Ada dua layar sebelah kanan dan bawah Nah ini Nanti Lo pencet Ditulis di layar satu Lo klik Add layer mask Lihat Nah Terus Kursor nya Lo ganti ke brush Lalu Lo ganti ke sebelah sini Eh salah Ininya lo ganti jadi warna hitam Sini Dia warna hitam Hitam Terus lo ganti ke sini Lo brush Nah Ini mulai nongol nih Wajah menyeramkan gue Ini opacity nya lo naikin dulu Nah Kelihatan kan Ini lo zoom-zoom aja Lo rapihin Pokoknya lo gosok Sam Sampai Kira-kira Nah ini kan ada yang kelewat nih Kayak gini nih Ada yang kelewat Nanti kita bisa gosok lagi Kita Gosok balik Yang penting ini dulu nih Yang penting yang intinya dulu Nah ini kan Ini kan Ini kan Kelewat ya Lo pencet X Biar nanti dia jadi Jadi warna putih Terus Ininya lo kecilin lewat sini nih Lo kecilin Atau pencet Apa namanya Tanda Kurung Kurung kotak Sebelah P Biar ngecilin Nah Tuh lo lihat Ininya Lo kecilin Ininya juga lo kecilin nih Biar gak terlalu Langsung Barefek Kalau kena Yang Maskingan ya Ya ini Kayak gini dah Nah Kayak gitu dah Pokoknya dah Ini karena Kawasnya juga belum Benar Jadi gue gosok Lagi Sampai bener-bener Keluar nih Kawasnya Baru gue rapihin Yang keluar Yang keluar-keluar Kalau gue Gue zoom Sampai dalem banget sih Biasanya Bukan Bukan roti Bukan eskrim Studio gue Emang di ruang tamu Jadinya Ke pagar luar dulu Kedengeran banget Apal Apalah ya Masa aja kita larang Orang jualan Nah 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 ini kan Jadi gini Gue ulang ya Jadi setelah Lo ngebrush ini Ini lo pencet Flatten dulu Nih Gue geser Lo pilih yang sini nih Pojok kanan Terus lo pilih Flatten image Set Nah lo gabungin kan Terus Colournya lo ubah dulu Auto tone Auto contrast Auto color Atau gak usah Terus Pokoknya lo mainin deh Nah Gitu teman-teman Jadinya kembar Nah Sebenernya di posisi ini Harusnya ada gambar lagi ya Biar gak ada kekosongan Cuman karena tadi gue nge-take-nya Gambar ketiganya tuh Beda warna Dan ini Susah banget gue Untuk nyamain sama gambar yang sebelumnya Jadinya kayaknya Gak gue pake Tapi intinya Bakal sama Jadi Tumpuk di layar atasnya lagi Dikasih masking lagi Kayak gini lagi Gosok lagi Terus nanti di Atur Ton cahayanya Jadi kayak Biar Biar Ada kedalaman Gitu teman-teman Nah nanti Kalau udah kayak gini Nah teman-teman bisa dia tuh Mulai Di edit Ini kan udah jadi satu foto ya Nah teman-teman bisa dia tuh Tambah apa Namanya Si awannya Dijadiin gimana Gimana gitu Jadi lebih naik turunnya Tonnya Pokoknya Intinya sekarang adalah Fokusnya untuk Ngebuat Supaya Kagebushinnya ini Real gitu Dan gak usah sampai Cape-cape nge-crop gitu Potong-potong Potong-potong Pake ginian nih Gitu Ya kalau mau silahkan Tapi kalau gue sih Milih untuk Menggosok aja Jauh lebih cepat Dan Dan Lebih natural aja gitu Si shading Ke belakangnya itu Gitu Jadi gak terlalu kayak Potongan banget Gitu sih teman-teman Caranya untuk bikin Apa namanya Foto kembar Gitu Kalau gue Crop aja sih Oke Jadi Jadi gitu teman-teman ya Tulisnya cuman Brush Sama ini nih Masking ini Udah selesai Gitu doang Oke Yaudah Terima kasih udah nonton Dan udah mampir kesini Semoga bermanfaat Dan semoga bisa Bantu teman-teman Yang lagi pengen Belajar desain Atau Ngolah-ngolah foto Di photoshop Gue pamit Assalamualaikum Bye